Intro Mengoptimalkan perlindungan pekerja migran Indonesia, BP2MI melibatkan unsur masyarakat melalui pembentukan komunitas relawan pekerja migran Indonesia atau kawan PMI. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengukuhkan 165 kawan PMI yang mewakili 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Intro Dalam rangka mengoptimalkan pelindungan pekerja migran Indonesia sebelum, selama dan setelah bekerja, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI memandang perlu melibatkan unsur masyarakat melalui pembentukan komunitas relawan pekerja migran Indonesia atau kawan PMI. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengukuhkan 165 orang kawan PMI yang mewakili 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara di salah satu hotel di Kota Medan. Terbentuknya kawan PMI sebagai wadah kolaborasi antar mitra pelindungan pekerja migran Indonesia dan masyarakat. Dalam pengukuhan, kawan PMI membacakan fakta integritas sebagai komitmen untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang akan bekerja maupun sedang bekerja di luar negeri. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan, Sepanjang tahun 2020 hingga Juni 2024, Satgas BP2MI telah melakukan 1.584 kali pencegahan PMI dan berhasil menyelamatkan 18.949 calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Beni mengungkapkan, saatnya negara hadir karena negara sudah terlalu lama abai terhadap sindikat penempatan ilegal. Beni Ramdhani menegaskan, BP2MI menabuh kenderang perang melawan sindikat penempatan ilegal. Beni Ramdhani mengatakan, negara telah lama tidak hadir. Negara terlalu lama abai dan negara melakukan pembiaran yang sangat penunjang. Praktek sindikat penempatan ilegal dengan praktek nyata di hadapan kita. Dan pendagangan orang dalam bisnis kota, bisnis alam yang berputar buang di sana. Sehingga itulah, BP2MI telah menanggung kenderang perang untuk menyatakan perang melawan sindikat penempatan ilegal dan tindak pidana perdagangan. Negara juga telah memberikan stigma-stigma yang sangat buruk selama ini kepada para pekerja migran Indonesia atau yang dulu disebut tenaga pekerja Indonesia. Seolah-olah jika menuju TKI, mereka adalah orang-orang yang harus dipandang ketiga. Mereka dilihat secara mata dan mereka bahkan diremehkan dalam perlakuan-perlakuan yang dipertontonkan oleh para penyelenggara-negara di negara ini. Sehingga itulah BP2MI menegaskan, perlu merubah paradigma, perlu merubah mindset dengan memberikan label terformat kepada para pekerja migran Indonesia. BP2MI telah menetapkan PMI sebagai kejualan keluarga, PMI sebagai pahlawan depisa, PMI nyata sebagai penyumbang depisa terbesar kedua. PJ Gubernur Sumatera Utara yang diwakili hadis ketenaga kerjaan Sumatera Utara, Ismail P. Sinaga berharap, kawan PMI untuk memastikan pekerja migran Indonesia untuk mendapat informasi untuk menghindari tindak pidana perdagangan orang TPPO yang marak terjadi. Sebelum kami sampaikan adalah bahwasannya mereka cukupkan hari ini, kawan PMI adalah sebagai alat kita untuk mendapatkan informasi pada menghindari kasus masyarakat. Ya, bagaimana cara untuk kalau mau bekerja keluar lebih misalkan, harus dipilih dulu penempatannya mau negara mana, kemudian kompetensinya harus dipersiapkan, bahasanya persiapkan, kemudian dipilih agen yang resmi. Dia dipilih agen, dalam artian yang mengurus visa maupun pasport, sehingga tidak menjadi ilegal. Kemudian tentu diharapkan juga, sebisa mungkin juga dilakukan pekerjaan itu secara formal dengan kontrak pekerja yang jelas, sehingga mereka nanti betul-betul terlindungi. Bedi mengungkapkan, kawan PMI merupakan mata dan telinga BP2MI untuk menyebar luasan informasi serta mengedukasi masyarakat, agar tidak terjebak menjadi korban TPPO. Ini kawan PMI ini menjadi mata telinga BP2MI, karena secara SDM BP2MI terbatas, dan juga organisasinya tidak terbentuk di semua kompeten kota, di Indonesia bahkan di provinsi hanya 23. Tugas mereka adalah pertama untuk penyebar luasan informasi, bagaimana mengedukasi masyarakat agar paham bahwa bekerja itu adalah, tapi mereka juga harus diberikan pemahaman bagaimana bekerja secara resmi. Agar mereka tidak terjebak dalam pedagangan orang dari tindak pidana penempatan secara unprosedural. Kedua, agar mereka juga tahu persis jika mereka berantak setidak resmi, apa resiko-resiko yang akan mereka lakukan. Tapi bagi korban, penipuan, korban penempatan ilegal, kawan PMI akan melakukan advokasi dan pendampingan. Dan jika ada temuan di lapangan, kecurigaan, ada indikasi penampungan ilegal, kemudian juga gerakan dari para sindikan dan mafia dan calok hati tangan di lapangan, mereka akan menjadi penghidup dengan penegak hukum di wilayah mereka masing-masing. Nah ini untuk membentengi dan memproteksi praktek-praktek kejahatan pendagangan orang. Sementara itu, Komisi 9 DPR RI Salih Partawan Daulai mengatakan, Sumatera Utara menjadi wilayah yang rawan dengan TPPO, dikarenakan berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Salih juga meminta semua pihak, semua lapisan masyarakat untuk aktif, memberi informasi kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh BP2MI. Nah ini yang harus diputus oleh kita, jangan sampai itu terjadi. Jadi dasarnya persoalan ekonomi saja, jangan sampai hanya urusan karena ingin dapat duit banyak, lalu mengalalkan segala cara, dan karena itu ini bisa menimbulkan masalah. Usai acara pengukuhan kawan PMI, Beni Ramdhani, Saleh, serta PJ Gubernur Sumatera Utara, mengunjungi stand UMK Mbinaan BP2MI yang dinamakan Perwira PMI Sumut. Perwira merupakan perkumpulan wirausaha migran Indonesia yang diinisiasi oleh BP2MI yang di dalamnya merupakan orang-orang yang purna migran, memutuskan tidak kembali bekerja ke luar negeri dan memilih berwira usaha. Tim Liputan, MetroTV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download MetroTV X10 sekarang!